Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon lolos ke delapan besar Indonesia Masters 2022. Minions susah payah mengalahkan Supak Jomkoh Kiti Nupong Kedren, babak enam belas besar ganda putra Indonesia Masters mempertemukan Kevin, Marcus dengan wakil Thailand, Jomkoh Kedren. Pertandingan berlangsung di Istora Senayan, Kamis, 9 Juni 2022, petang waktu Indonesia Barat, Minions tampil apik dan mampu menjaga jarak atas Jomkoh Kedren di awal game pertama. Unggulan pertama Indonesia Masters itu mencapai interval dengan keunggulan 11-7. Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon semakin menjauhkan poin menjadi 17-10 selepas interval, hingga mencapai game poin 20-12. Kesalahan sapuan bola Kedren menutup game pertama untuk kemenangan Minions 21-14, Jomkoh Kedren tancap gas di awal game kedua dan mampu unggul jauh 6-1, 7-1, 8-1, 9-1. Wakil Thailand itu menutup interval dengan keunggulan 11-2. Pasangan peringkat 36 dunia itu kembali melanjutkan performa apiknya selepas interval, hingga mampu unggul 10 angka 16-6. Jomkoh Kedren memenangin game kedua 21-8. Rubber game, duel sengit terjadi di awal game ketiga. Rally panjang hingga 51 kali membawa Jomkoh Kedren unggul 7-4 atas Kevin Marcus, Minions berupaya mengejar poin, tapi kesalah-kesalah individu justru menguntungkan wakil Thailand. Interval ketiga ditutup dengan keunggulan Jomkoh Kedren 11-7. Smash Smash terukur Jomkoh Kedren menjadi momop Kevin Marcus setelah interval. Pasangan Thailand itu menjaga keunggulan 4 poin, 14-10, 15-11. Kevin Marcus berhasil merebut 4 poin beruntun dan menyamakan kedudukan 15-15, 16-16. Minions berbalik unggul 17-16, 18-16, 19-16. Minions mencapai match point dengan keunggulan 20-17. Kevin Marcus akhirnya menuntaskan game dengan kemenangan 21-18. Minions berhasil merebut 5 poin beruntun dan menyamakan kedudukan 15-15.